Sebuah desa yang subur, hiduplah dua orang laki-laki bersaudara. Saya yakin Anda pernah mendengar cerita ini, cerita yang bikin saya terkenyuk. Sang kakak telah berkeluarga dan punya dua orang anak, sedangkan si adik masih melajang. Mereka menggarap satu lahan berdua dan ketika panen, hasilnya mereka bagi rata. Suatu malam setelah panen, sang adik duduk sendiri dan berpikir. Pembagian ini sungguh tidak adil, seharusnya kakakulah yang mendapat bagian lebih banyak karena dia hidup dengan istri dan kedua anaknya. Maka di malam yang sunyi itu, diam-diam dia menggotong satu karung padi miliknya dan meletakkannya di lumbung padi milik kakaknya. Di tempat lain, sang kakak berpikir, pembagian ini tidak adil jika adikku mendapat bagian yang lebih banyak. Karena ia hidup sendiri, jika terjadi apa-apa dengannya, tak ada yang mengurus. Sedangkan aku ada anak dan istri yang kelak merawatku. Maka sang kakak pun bergegas mengambil satu karung padi dari lumbungnya dan mengantarkan dengan diam-diam ke lumbung padi milik sang adik. Kejadian ini terjadi bertahun-tahun lamanya. Dalam benak mereka ada pertanyaan, tanda tanya besar kenapa lumbung padi mereka seperti tak berkurang. Meskipun telah menguranginya setiap kali panen. Hingga di suatu malam yang lengang setelah panen. Mereka berdua bertemu di tengah jalan. Masing-masing mereka menggotong satu karung padi. Tanda tanya dalam benak mereka terjawab sudah. Seketika itu juga mereka saling memeluk erat. Mereka sungguh terharu berure air mata menyadari betapa mereka sangat saling menyayangkan. Beginilah seharusnya kita bersaudara kawan-kawan. Jangan biarkan harta menjadi pemicu permusuhan. Melainkan menjadi perekat yang teramat kuat di antara kita bersaudara. Allah telah menanamkan cinta di hati mereka yang mau lelah memikirkan nasib saudara-saudara kandung mereka. Dan Allah tak akan membiarkan kita kekurangan jika kita selalu berusaha mencukupi kehidupan orang lain. Kawan-kawan, yuk cek. Hari ini bagaimana hubungan kita bersaudara. Semoga menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.